Intro Setelah dua minggu menggelar operasi patuh Toba 2019 di berbagai lokasi di kota Tebing Tinggi, Polres Tebing Tinggi berhasil menindak sebanyak 1322 pelanggar lalu lintas yang didominasi oleh kaum milenial. Hal ini terlihat oleh karena para pelanggar yang ditindak banyak yang tak menggunakan helm, serta tidak dapat menunjukkan surat-surat berkendara seperti SIM dan STNK. Kapolres Tebing Tinggi AKBP Sunadi mengatakan, dalam menjalankan operasi patuh Toba 2019, Polres Tebing Tinggi selain menindak para pelanggar, juga memberikan edukasi guna mengurangi pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, Kasat Lantas Polres Tebing Tinggi AKP Sarifudin Siagian mengatakan, pihaknya juga berhasil menyita sebanyak 349 surat izin mengemudi, 524 STNK, 28 kendaraan roda 2 dan 1 unit kendaraan roda 4. Untuk tilang 902 tilang, untuk tegoran 420, untuk barang bukti kendaraan kami menyita 50 unit sepeda motor dan 1 unit roda 4. Sementara surat-surat sekitar 600an. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!